Itulah waktu yang tepat kita memberikan pupuk Karena Nah, kembali bertemu dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus Biasa, Teddy Kurnia adalah penyuka dan penghobi tanaman durian Kenapa? Karena durian adalah makanan yang paling maknyus dan paling enak Nah, kawan-kawan Mungkin dari beberapa episode yang lalu Saya banyak berbicara tentang pupuk Tapi saat ini adalah Bagaimana sih pengaplikasian pupuk itu? Nah, aplikasi yang hari ini yang saya ingin sampaikan adalah Tentang kapan waktu pemupukan untuk perangsang buah Ya, mungkin untuk pupuk perangsang buah Bapak-bapak sudah paham bahwa yang pertama adalah Ini adalah Ini adalah NKP Kemudian Karatekaboron Kemudian KNO3 Kristal ya Nah, itu tiga macam ini Nanti saya akan tunjukkan di akhir cerita Bahwa Itu yang penting itu Mungkin bapak-bapak pernah melihat Pernah mencoba Pernah juga mungkin Membuka satu pail Satu tentang pemupukan Nah, yang saya ingin sampaikan adalah Kapan waktu pemupukan itu yang pas dan yang tepat Nah, itu yang kita akan coba kupas pada siang hari ini Nah, kawan-kawan penyuka dan petani durian di seluruh Indonesia Yang kebetulan melihat dan membuka channel T di Kurnia TGM Mudah-mudahan Saya bukan mau mengajarin bapak-bapak dan kawan-kawan semua Tetapi ini adalah Sebagian daripada berbagi ilmu Karena saya kalau dibagi ilmu sama orang lain Saya sangat suka sekali Dan ini mudah-mudahan ilmu yang sangat sedikit dari saya Bisa bermanfaat untuk bapak-bapak Nah, jadi kita akan berbicara Kapan sih waktu Pemupukan Untuk perangsang buah itu Nah, yang T di Kurnia TGM ketahui Dan pernah beberapa kali juga konsultasi Bahkan kita observasi terhadap beberapa kebun durian Terutama adalah kebun durian yang ada di Kabupaten Tenggamus Dan itu untuk saat ini adalah Satu-satunya kebun durian bawor Yang berhasil dua kali panen Artinya sudah dua tahun ini Dia panen sangat bagus Nah, itu adalah di Kecamatan Ulublu Di Tirnagali Di tempatnya Pak Haji Rudi Nah, bapak-bapak dan kawan-kawan Seperti yang saya sampaikan dari awal Kapan sih waktunya? Nah, ini Waktu itu Jadi, waktu Kita pada saat Memberikan pupuk Itu harus betul-betul Di musim Yang Kurang air Artinya Di penghujung Musim hujan Kenapa? Karena memang Kalau seandainya kita masih di Bulan-bulan Misalnya Januari, Februari, Maret Bahkan di Desember Artinya Desember Kemudian Januari, Februari, Maret Itu biasanya masih ada hujan Nah, sebagusnya adalah Waktu yang tepat itu adalah Di penghujung musim hujan Nah, kalau saat ini Di Indonesia ini Terutama di Lampung Saya Mempunyai Keputusan Dan memiliki satu pemikiran Bahwa Kalau kita Memberikan pupuk itu adalah Di kira-kiranya di bulan 5, 6, 7 lah Kira-kira Karena 5, 6, 7 Selama proses itu adalah Karena memang Aplikasi Pupuk Perangsang buah itu Itu yang Bagus adalah Dilakukan 3 kali Rata-rata adalah Termin 1 kali Di bulan pertama Bulan kedua Sampai bulan ketiga Nah, di bulan ketiga Baru kita nampak Bakal-bakal buah Yang bakal Menjadi buah Atau menjadi bunga Nah, yang saya ingin Sampaikan adalah Bahwa buah itu Kalau kita memang Menginginkan Buah itu misalnya Di bulan Agustus Artinya Kita harus mundur 5 bulan 5 bulan Atau 6 bulan Ke belakang Artinya Kalau Agustus Berarti kita Mundur ke belakang Artinya Sekitar bulan-bulan 4, bulan 5 Kita sudah mulai Mengaplikasikan Pupuk itu Karena memang Kalau Yang tadi Kurnia TGM ketahui Tentang Pupuk Dari bunga Dari mulai bunga Ini Sampai jadi Itu kalau Untuk durian Unggulan Itu rata-rata Di atas 125 hari Sampai bisa dipetik Gitu ya Tapi kalau lokal Itu 90 hari Sudah Gitu loh Artinya 3 bulan Tuh Kalau hitungan bulan Bisa 3 bulan Gitu Bisa hitungan 3 bulan Artinya bahwa Pengaplikasiannya itu adalah 3 bulan Setelah bunga Itu ya Jadi bukan dari bunga Gitu Jadi buah itu Bisa dipetik 3 bulan Setelah Bunga itu Menjadi pentil Menjadi buah Bakal buah yang ketil itu Nah Tapi kalau yang unggul Misalnya durian musangking Bawor Kemudian montong Itu agak lama Makanya kalau Di daerah saya nih Ini Di akhir Desember Itu sudah mulai sedikit Di Januari Di awal tahun Sudah hampir sedikit Dan di bulan 2 Sudah habis Tapi justru Di beberapa daerah Termasuk di Pekalongan Di Banyumat Di Jawa Dan Duren-duren unggul Yang nanam durian bawor Musangking Itu baru mau mulai Nah seperti ini Ini bulan Awal bulan 3 Di beberapa kawan itu Baru mulai Mau metik Duren unggulan Karena apa Karena durian unggulan itu Agak lambat Gitu loh Nah sementara Kalau durian lokal Itu cepat berbuahnya Dan biasa musim Makanya kalau musim Adalah Di rata-rata Di bulan 12 Artinya dari mulai September Oktober November Itu sudah berbuah Karena memang Penghujung Bulan Penghujung Akhir Hujan Itu adalah di Bulan-bulan 4 Bulan 5 Nah ditulah Waktu yang tepat Kita memberikan Pupuk Karena Kenapa Ternyata Memang Pada saat kita Memberikan pupuk Itu harus ada Stressing air Stressing air Dalam artian Bahwa pohon itu Jangan di Berikan air Jangan kena air Apalagi karena hujan Nah kalau tidak hujan Ini Yang akan tumbuh Itu adalah Bunga Setelah diberikan pupuk Ya pupuk Bunga tentunya Pupuk buah Itu akan menjadi Apa Tunas-tunas buah Tetapi kalau musim hujan Gede Artinya ada Stresor air Apalagi hujan Nah itu tadi Bahwa salah satunya air Apalagi Air hujan Itu mengandung nitrogen Kalau nitrogennya banyak Udah jelas Bukan buah yang Yang akan didapat Tetapi adalah Pucuk-pucuk itu Bahkan Ini banyak kejadian Bahwa kalau Saat lagi berbuah Kemudian tumbuh pucuk Tumbuh terubus Nah itu tadi Sudah bisa Diyakinkan bahwa Buah itu tidak akan manis Dia akan anyap Itulah banyak kejadiannya Karena beberapa saat Di Indonesia Terutama Di akhir-akhir Musim Atau di akhir-akhir Musim buah Itu ada Masih ada hujan Hingga masih ada Tunas Hingga buahnya Tidak bagus Jadi sekali lagi Saya sampaikan bahwa Penetapan Aplikasi Atau penggunaan Pucuk buah Yaitu Pucuk buah KNO3 Kemudian Kemudian NKP Kemudian Boron Itu dilakukan Di akhir musim hujan Sekali lagi Pengaplikasian yang tepat Untuk membuahkan Pohon durian kita Itu harus Di akhir Musim hujan Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Sekiranya ini bisa Bermanfaat untuk orang lain Silahkan Bapak share Dan Untuk bagaimana Dosis dan Pengaplikasian yang Selebihnya Nanti Di Episode berikutnya Untuk itu Jangan lupa Bunyikan loncengnya Agar Bisa mengikuti Apa-apa yang Bisa saya sampaikan Kepada Bapak-Bapak Kalau tidak hari ini Mau kapan lagi Kalau bukan kita Mau siapa lagi Yang nenam Salam Pohon durian Dari Kabupaten Tenggamus Sampai jumpa